Intro Memasuki adaptasi kebiasaan baru menuju new normal, Kabupaten Majalengka yang merupakan zona biru COVID-19 melakukan tes swab massal ke-60 ODP dan OTG. Namun hasil uji swab yang dilakukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Majalengka yang diperiksa oleh Fakultas Kedokteran Universitas Wadaya Gunung Jati Cirebon lebih cepat dibandingkan dengan hasil tes yang disodorkan ke Laboratorium COVID-19 Pemprov Jawa Barat. Terdapat 60 pasien di tes swab di halaman Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dinyatakan negatif COVID-19. Pasien terbanyak ODP berasal dari Puskesmas Ligung dan Margajaya. Pemkap Majalengka akan melakukan program rapi tes di beberapa titik yang dinilai rawan penyebaran COVID-19. Pemkap Majalengka juga akan mengidentifikasi lokasi-lokasi yang dianggap rentan terhadap penyebaran COVID-19 seperti pasar tradisional, pondok pesantren, maupun kecamatan yang memiliki pasien positif COVID-19. Nanti kita akan tindak lanjuti dengan kelompok-kelompok lain. Termasuk yang paling rentan, kontak dengan yang positif dan PDP adalah tenaga kesehatan dan dokter. Itu yang akan kita lakukan. Jadi kita mencoba memetakkan dulu wilayah-wilayah yang paling rentan dengan pergerakan virus ini. Mungkin nanti juga kelompok lain akan kita programkan dan sebagainya. Seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.